Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Prani Channel atau Prani Tangan Satu Kali ini saya membuat balado teri petai terong Simak bahan-bahannya dan cara membuatnya ya Nanti lengkapnya akan saya tuliskan di deskripsi Dan teman-teman, bahan-bahan ini semua nanti akan kita kerjakan Ini terinya akan saya rendam dulu nanti Setelah itu saya akan mengiris terong Terong ini kita potong menjadi dua bagian-dua bagian teman-teman Tetapi tidak terlalu peserp potongannya ya Kecil-kecil saja Karena terongnya ini teman-teman nanti akan Sebelum kita masak kita akan goreng dulu Terong, teri dan juga petainya kita goreng Tapi tidak bersama-sama ya Masing-masing digoreng terlebih dahulu Nanti kalau sudah kita memasak baru kita akan masukkan bersama-sama Dan ini teman-teman saya mengupas bawang dulu Oh iya teman-teman bawangnya juga Tidak di Iris-iris ya Bawangnya nanti hanya akan saya haluskan Saya uleg Ditambahkan dengan cabai besar dan juga cabai rawit Oh iya teman-teman namanya balado harusnya pedas ya Tetapi saya menyesuaikan dari selera teman-teman semua saja Suka pedas atau tidak Dan ini petainya sudah juga saya bersihkan teman-teman Setelah ini selesai dibersihkan Saya akan menghaluskan bumbu Dan nanti setelah bumbu Baru akan kita goreng bahan-bahan yang lainnya Oh iya teman-teman bagaimana kabar teman-teman semua Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Teman-teman Saya selalu meminta dukungan dari teman-teman Supaya channel saya ini bisa berkembang Melalui like, komen, dan subscribe-nya Serta aktifkan selalu tombol loncengnya Sehingga teman-teman dapat selalu mengikuti video-video saya selanjutnya Terima kasih Dan ini teman-teman saya menghaluskan dulu bumbu Dan setelah selesai bumbu dihaluskan Nanti baru kita akan menggoreng bahan-bahan lainnya Oh iya teman-teman Di dalam pengerjaan ini semua Saya menggunakan satu tangan ya Saya selalu berpesan kepada teman-teman Jadilah diri kita sendiri Jadilah pribadi kita sendiri teman-teman Tidak perlu mengikuti orang lain Kita harus mempunyai pendirian sendiri Dan tetap jangan menyerah dengan keadaan Sesulit apapun keadaan kita Jangan pernah menyerah ya teman-teman Semua pasti akan ada jalannya Asalkan kita selalu berserah kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Pasti ada jalan yang akan Tuhan berikan untuk kita Dan ini teman-teman Setelah terinya selesai digoreng Saya juga sudah menomis bumbunya Bumbunya yang saya haluskan tadi Kita tumis Dan ini saya tambahkan Saya sudah memasukkan ikan teri Ditambahkan juga air sedikit teman-teman Supaya tidak terlalu kering Oh iya teman-teman Saya hanya menggunakan kaldu Tetapi saya sesuaikan sama selera teman-teman saja ya Jika mau menambahkan gula Ataupun garam juga tidak apa-apa Dan ini teman-teman Setelah ini Kita akan masukkan gorengan terong Dan juga gorengan petainya Kita aduk-aduk saja seperti ini Nah ini dia hasilnya teman-teman Siap dinikmati Terima kasih Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati